kemudian prinsip yang ketujuh yang hendaklah dimiliki seorang muslim ketika ditimpa musibah dan ini termasuk prinsip yang sangat penting yaitu lebih banyak lagi berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 42 Allah Azza wa Jalla berfirman وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ sungguh kami telah mengutus para Rasul kepada umat-umat sebelum engkau kemudian kami azab umat-umat tersebut iaitu mereka yang menentang para Nabi dan Rasul kami timpakan kepada mereka kesengsaraan dan bahaya supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk kepadanya, merendahkan diri, bertobat kepadanya, serta khusyuk jadi Allah kabarkan dalam ayat ini hendaklah kita lebih banyak berdoa lebih tunduk, lebih khusyuk saat ditimpa musibah dan musibah dalam ayat ini jemaah sekalian ada dua yang pertama Al-Baqsa kesengsaraan Imam Nukathir Rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya maknanya adalah yakni Al-Faqra Wad-Diqa Fil Aish Al-Faqra Wad-Diqa Fil Aish yang dimaksud dengan Al-Baqsa kesengsaraan itu adalah kefakiran dan kesempitan hidup atau susah ekonomi yang kedua Ad-Darra bahaya apa makna Ad-Darra? kata Imam Nukathir Rahimahullah wahyal amradu wal asqamu wal alamu maknanya adalah berbagai macam penyakit jadi ini adalah musibah yang Allah tetapkan sebagai hukuman atas dosa-dosa kemudian apa yang Allah inginkan la'allahum yatadarra'un agar mereka tunduk, merendah kepada Allah berdoa kepadanya dengan khusyuk jadi berdoanya harus lebih khusyuk lagi di masa-masa ini lebih banyak lagi kita berdoa kepada Allah agar kita terlindung dari berbagai macam musibah dan malapetaka dan juga semakin seseorang itu sempit terancam bahaya maka ketahuilah dia semakin dekat pada pengabulan doa sebagaimana janji Allah dalam surat An-Namal ayat ke-62 siapakah yang mengabulkan doa orang yang kesulitan tetkala ia berdoa kepadanya serta menghilangkan kesusahan tersebut tentu maksudnya hanya Allah yang maha mampu melakukannya dan secara khusus Rasulullah SAW juga berdoa agar dihilangkan wabah penyakit yang menimpa kota Madinah ketika itu sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahih beliau sebuah bab yang beliau beri judul babut doa biraf'il wabah wal wajah bab doa agar dihilangkan wabah dan penyakit Rasulullah SAW juga bersabda mohonlah perlindungan kepada Allah dari beratnya musibah dan dari tertimpa kebinasaan dari takdir yang buruk dan bahagianya musuh jadi jemaah sekalian ini semua adalah anjuran-anjuran dari syariat untuk lebih banyak berdoa kepada Allah Azzawajallah terutama jemaah sekalian doa-doa untuk mohon perlindungan kepada Allah contohnya zikir pagi dan petang itu hendaklah kita lebih jaga lagi di masa-masa seperti ini kalau di masa-masa sebelumnya kita sering melalaikan zikir pagi dan petang atau menganggap remeh maka itu harus kita hilangkan dan tidak sepatutnya kita menganggap remeh untuk berdoa kepada Allah baik dalam masa lapang maupun masa sulit karena bagaimanapun hamba akan selalu butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala baik di masa lapang maupun di masa sulit dan Allah telah berjanji udu'uni astajib lakum berdoa lah kepada aku maka aku akan mengabulkan doamu ini sudah janji Allah maka kita jangan pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati